ke klinik knee belt ini untuk melakukan operasi vaginaplasti sebenernya ditemenin sama Ricky, jadi dia ada waktu kesini oke, lalu bisa dicintai enggak hari ini mau ada apa nih? oke, hari ini ke hari yang, pokoknya dinantikan ya karena hari ini aku datang ke knee belt ini untuk melakukan operasi vaginaplasti sebenernya ditemenin sama Ricky, jadi dia ada waktu kesini yaudah, aku kan juga baru pulang dari Bali kan, baru misi hiburan kemarin 2 minggu terus aku minta dia, ada waktu enggak, terus jangan, yaudah yuk aku kemenin yaudah, sekarang jadinya dengan dokter yang ini buat operasi alasannya kenal apa sih? oke, alasannya satu, kalau cewek kan makin umur itu, udah pasti kan banyak perubahan satu, pasti ada pembesaran di labia sebenernya, tapi itu kan normal sih dan itu sebenernya enggak ada yang komplain juga, jadi karena aku kan tipe orang yang perfeksionis gitu, pengennya kan pasti jangan luar aja yang ditampilkan bagus, tapi dalam juga kalau kenapa enggak, kalau yang dalam bisa dipermat, ya why not gitu akhirnya konsultasi sebelumnya sama dokter, dok kira-kira gimana? oh iya bagus gitu kan, karena satu bagian kelas itu untuk labianya jadi dibentuk, kedua juga untuk mengencangkan otot-otot dan mempersempit juga bagian dalam, terus aku berpikir, tapi kita 40 hari kan memang udah gak boleh ngapa-ngapain gitu kan, aktivitas juga ya dikurangin dalam seminggu pertama terus aku mikir, ya udahlah kebenaran gue juga lagi baru PDKT-PDKT, ya kan maksudnya ada momen nih akhir tahun gitu, jadi tahun baru rasa baru hahaha 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 semua baru, pacar baru, rasa baru, semua baru gitu oh Berbi, ini kan satu hal, nah perawatan ini kan satu hal yang ibaratnya kalau dipublikasi kayak keliatan tabu gitu iya bener kenapa mau men-share ini ke pabies mungkin? iya karena kan aku selalu, aku kan jadi translator kecantikan kan maksudnya dari gua operasi hidung, dari bodi, dari tahun 2018 tuh yang namanya Berbi tuh selalu kan sensasinya tuh adalah untuk merubah ya kan, merubah bentuk tapi merubah bentuk itu bukan karena satu, dulu kan aku udah dari gemuk sampe kurus aku tanpa liposuction loh, bener-bener aku tuh olahraga ya kan, sampe masuk hitam putih sampe bener-bener dari kulkas lima pintu, ya kan jadi kulkas mini, kulkas hotel tapi body goals ya? tapi body goals sampe berotot banget, sampe beratku 45 nah ini karena kemarin covid, boh, berat-beratnya agak naik naik 15 kilo, ya kan jadi otot-ototnya agak hilang cuman sekarang sih lagi mau dikurusin lagi kan tetep harus kembali seperti semula lah ya, tetep harus cantik karena gini, cewek tuh kalo cantik tuh satu, kita pasti baik diri, percaya diri meningkat kedua kan aku seorang pengacara juga, berhubungan juga dengan banyak orang, orang-orang penting ya pasti kan harus penampilannya juga harus good-looking, jangan sampe nanti ipo, berbik ya, orang baru bangun tidur sih yang ada clientnya kabur loh gitu terus lah kemudian kan aku udah dikontrak label juga, meskip nyanyi juga jadi kemarin ada video mutep aku yang baru, judulnya bling-bling asli dong itu bisa langsung diputar di youtube, labelnya juga dari 7star itu juga syutingnya udah di singapur, jadi kan udah internasional nah aku gak mau yang main-main ibaratnya se-se-se-gila-gilanya aku tuh aku tetep harus performenya tuh harus keren karena kan aku udah artis perawatan termahal di Indonesia jadi itu yang aku tetep maintain oke, perawatan ini yang nisfi baru pertama atau sebenernya udah pernah? kalau perawatan nisfi sih, kalau cuma di laser atau apa sih pernah ya tapi, atau di ratus ya umum-umum tapi kalau misalnya di operasi sih belum pernah karena kan kalau ini memang bentuknya dirubah gitu ada efek sampingnya sih atau gimana? efek sampingnya kayaknya nunggu pasangannya ya nunggu pasangannya ya, mau efek sampingnya bagaimana ya siapa tuh? nah, siapa ya? siapa ya? nah iya ya itu nanti makanya penataran tuh mesti yaa, iya